Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'amma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Amma batu Saudara-saudara sekalian Bahwa Di dalam Al-Quran Ayat yang berbicara tentang Rizki dan kemahmuran Selalu disandingkan Ayat berbicara tentang ibadah Baik dalam satu rangkaian ayat Maupun dalam ayat yang berbeda Akan tetapi dalam burutan yang sama Di antaranya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayu anna suhbudu Ma khalaqtul jinnah wal-insa illa li'abudu Ma'uridu minhum rizqin wa ma'uridu ayyumimun Innamwaha huwa razzaku huwa dirimutu Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Sangat dekat Bahkan hal ini Juga Allah pesankan kepada Umat-umat zaman terdahulu Dimana dalam firmannya Allah menyampaikan Walau anna suhbudu ayat yang lainnya Walau anna hun aqamu ta'urata wal-injinn wa ma'unzil ilayhim mirabudu La'agaluhu m'upautihim wa tahti wajun Andaikan Mereka Mengamalkan isinya taurat dan ujir Dan mengamalkan apa yang turun dari Tuhan mereka Maka sungguh mereka akan bersamakan Apa yang turun dari langit Dan apa yang keluar dari bawah kaki mereka Ini menunjukkan rahwa Di dalam ayat ini ada pesan Untuk sampai kepada kita Kita meyakini Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin Apa yang menjadi kebutuhan ampahnya Lebih daripada jaminan yang umum Jika Dia melakukan dengan pendekatan-pendekatan ibadah Maksudnya Mereka meyakinkan kepada kita Dalam hadis kutsi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai Bani Adam Saya yang menciptakan langit dan bumi Dan saya tidak merasakan capek dalam proses menciptakan Apakah membuat aku capek kau segedar Untuk mengantarkan sepotong roti ke rumah-rumah kalian Sampai ke tempat kalian Ini artinya penegasan yang sangat jelas Bahwa Apa yang menjadi cita-cita dan keinginan hambanya Berkaitan dengan rizki dan kemakmuran Adalah merupakan sesuatu yang sangat mudah Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Karena ada pendidikan untuk kita menambahkan nilai thikah Atau keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita tidak ragu lagi dalam hal-hal yang bersifat duniawi Ketika kita memelihara imbatan kita Kita jaga perintah-perintahnya Maka Allah akan jaga apa yang ada pada diri kita Termasuk juga kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita Karena jangan ragu lagi dengan kita memperkuat nilai-nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik yang wajib maupun yang sunnah Insya Allah segala hal yang akan Yang ada menjadi kebutuhan kita Menjadi cita-cita kita Menjadi anak-anak kita Akan lingkungan banyak kebutuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh